Jelang masa pensiunnya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan IKN sudah disetujui rakyat Indonesia. Sementara Prabowo Subianto hadir di rapat Komisi 1 DPR dengan menyandang status presiden terpilih. Bersama informasi menarik lainnya dari ranah politik Indonesia, inilah politik 24 jam. Presiden Jokowi Dodo mengatakan keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah sesuai ketentuan dan sudah disetujui seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Basnas 2024 di Istana Negara IKN Rabu kemarin. Jokowi menyebut pembangunan IKN merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR di Jakarta. Prabowo Subianto menghadiri rapat Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, mengaku grogi lantaran Prabowo menyandang status sebagai presiden terpilih dalam rapat yang membahas 5 RUU kerjasama bidang pertahanan itu. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menganggarkan 3,3 triliun rupiah untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi rakyat 2025. Anggaran medical check-up gratis diperuntukkan bagi 52 juta penduduk yang mengidap penyakit tuberkulosis atau TPC, warga lanjut usia dan warga yang memiliki resiko penyakit katastropik. Katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang, biaya tinggi, serta mengancam jiwa. Menlu RI Retno Marsudi menulis dalam akun resmi X Menlu RI. Mulai tahun ini, negara Palestina duduk sejajar dengan negara-negara anggota PBB di sidang majelis umum. Retno juga memposting fotonya tengah berjabat tangan dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas di ruang sidang utama PBB Rabu kemarin.